Kematian Linda Bernardinebran pada 26 April 2013 Belum juga ada kepastian hukum Keluarga sejak awal mencurigai kematian korban tidak wajar Pelakangan padat 2019 suami korban Erik Benedik Temela Ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan rumah tangga Kematian Linda Bernardinebran dilaporkan dengan laporan polisi nomor LP Garing B, Garing 299, Garing Angkar Mahawi 4, Garing Polres Kupangkota Tertanggal 28 April 2022 Kuasa hukum keluarga korban Ricky J.D. Brand Melihat banyak kejanggalan sejak awal penanganan kasus ini Permintaan otopsi dari keluarga korban tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian 9 tahun ditangani Polres Kupangkota tanpa kemajuan yang berarti Setelah lama tak terdengar perkembangannya Berkas perkara kemudian dilimpahkan kejaksaan negeri Kota Kupang pada Jumat 26 Agustus 2022 Dua hari kemudian pada tanggal 28 Agustus Erik Mela merupakan tersangka dalam kasus ini dilantik oleh gubernur Entity, Fiktor Bungtilu Lesbodat menjadi PLT Kepala Biro Umum Seta Nusa Tenggara Timur Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta keluarga Lindel Brand Korban kekerasan dalam rumah tangga Mengadukan penanganan kasus tersebut Pasalnya penanganan kasus tersebut sudah berjalan 9 tahun Anggota Kompolnas Pongki Inderayati kepada Katong Entity.com Mengatakan pengaduan dari keluarga tersebut Perihal kinerja penyudik Polres Kupangkota Lamanya kasus penyidikan, kata Pongki Yang menjadi perhatian Kompolnas saat ini Pihaknya akan meminta klarifikasi ke Polda Nusa Tenggara Timur Terkait penanganan kasus ini Menanggapi permintaan Kompolnas Kuasa Hukum Pelapor Riki D.J. Brand Mengatakan surat mereka sudah berkali-kali tembus ke Kompolnas Jumat 26 Agustus 2022 Perkara ini kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Kasih intel ke Jari Kota Kupang Ridayana Sitompol mengatakan Selama 2018 hingga 2021 Tidak ada perkembangan penanganan pasca berkas perkara Dikembalikan oleh Kejaksaan dengan petunjuk untuk dilengkapi Surat perintah dimulai penyudikan Baru dikirimkan kembali ke Kejaksaan pada 23 Juli 2022 Dalam catatan Kejari Kota Kupang Berkas perkara tersebut diterima pada 29 Agustus 2022 Keluarga akan ke Jakarta untuk mengadu langsung kepada Kompolnas tergait kasus ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!